Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Junior Ferry nah teman-teman kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya membuat kopsurat dinas kopsurat pada pemerintahan maupun di instansi swasta temen-temen nah bagi teman-teman mungkin yang bagi administrasi ataupun bagian yang mengharuskan teman-teman membuat surat ataupun kop mungkin ini berguna bagi teman-teman aja di disini saya memiliki contoh satu yang sudah saya buat teman-teman sebenarnya tadi sudah saya buat tapi enggak rekod teman-teman Nah jadi ini kopnya udah jadi jadi saya terangkan saja disini Nah jadi disini teman-teman saya membuatnya pada posisi dihider ya posisi dihider ini karena dia bisa ngikut ke lembar 23 dan seterusnya tanpa harus teman-teman copy karena apa karena kalau udah jadi kayak gini kita kopinya itu harus di grup Nah kalau temen-temen belum tahu nanti akan repot teman-teman jadi saya sarankan untuk membuat kop itu dihider teman-teman Oke nah jadi saya terangkan ya Nah disini teman-teman bisa insert logonya disini ada insert picture nah jadi tadi saya saya nginsert dari sini ada ini jadi saya ini ini logonya ya jadi insert nah walaupun agak beda itu tergantung selera masing-masing teman-teman tergantung dari instansinya saya masing-masing jadi tadinya aku dapet yang kayak gini enggak apalah kalau untuk nah jadi tulisannya saya menggunakan textbox jadi disini teman-teman insertnya textbox tadi aku klik di textbox pilih simple textbox nah jadi kayak gini tadi ini jadinya teman-teman nah ini aku pakai fontnya font Calibri karena menyesuaikan dengan yang contoh ada pada layar ini teman-teman jadi saya mengikuti walaupun enggak sama-sama banget tapi paling enggak kita udah bisa bagaimana caranya membuat kop surat ya teman-teman Nah setelah itu disini kita menggunakan spasi nah jadi ini spasi manual teman-teman kalau mau mengikuti yang kayak gini jadinya spasi manual nah disini masih semuanya aku pakai in font Calibri ya teman-teman nah teruskan kalau di textbox itu akan muncul garis ya atau lain pada textbox nah bagaimana cara menghilangkannya jadi kayak gini teman-teman kita klik di textbox nya klik kanan format sip di sini pilih lain nah lain terus dia awalnya solid line teman-teman solid line color Nah jadi kita untuk menghilangkan dari garisnya ini kita klik nolain Nah setelah nolain dia akan hilang teman-teman selanjutnya disini kan contohnya ini di bawahnya ada garis Nah jadi kita kita insert garis ini teman-teman ini insertnya dari sini dari sip temen-temen Nah saya praktekkan ulang ya sip lain Nah jadi disini sambil tekan tombol control kita gak tarik ya Kenapa saya tekan tombol kontrol kalau kalau enggak karena dia agar lebih rapi sendiri temen-temen Nah tekan sip juga dia akan rapi temen-temen sini kan masih biru ya biru enggak enggak terlalu kelihatan jadi disini kita ganti warnanya hitam terus ketebalannya kita ganti mengganti menjadi satu nah supaya kelihatan Oke nah kira-kira seperti ini teman-teman kalau misalnya kurang rapi kita bisa atur lagi di sini ya di ininya kita kecilin Nah jadi kita sama ratain antara di logo di atasnya ini sama tulisan ini sama rata sama juga tulisan di bawah ini sama rata dengan logo jadi agar terlihat lebih rapi kalau kayak gini ini kan jelek ya temen-temen logonya lebih besar daripada susunan huruf yang ada di sampingnya jadi kita kecilkan dan kita sesuaikan kayak gitu temen-temen Oke nah kalau ini kan kita geser lagi karena jangan sampai logo ini di belakang dari wordart karena nanti mau menutup dia logonya akan tertutupi dari wordart ini jadi kita geser tuh mereka masih ada tuh garis pinggir hitam dari logo PO nya nah oke sekian temen-temen mungkin video ini bermanfaat bagi temen-temen sebagian mungkin saya hanya bisa bershare ilmu ya sedikit-sedikit share pengalaman di dalam membuat kop pasti temen-temen temen-temen butuh membuat kop di tempat temen-temen kerja kalian Oke terima kasih bagi yang menyukai video ini jangan lupa klik tombol like subscribe channel ini jangan lupa klik tombol lonceng kalau misalnya temen-temen butuh tutorial lainnya bisa ketik di kolom komentar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax Terima kasih.